Pendekar Panji Sakti Jilid 10. Sampan harum di sungai Honsui. Kegelapan malam menjelang tibanya Fajar terasa amat pening, sepi dan ingin menggigil. Lidah api yang berkobar hebat membuat pemandangan di sekeliling tempat itu berubah jadi ungu kepucat-pucatan. Sambil mengempit tubuh tiap Tiong Tong, Sim Simpeng melarikan diri sekuatnya. Sebelum Fajar menyingsing dia telah kabur keluar dari balik hutan menuju ke arah kuil. Pada saat yang bersamaan kebetulan Im Ceng dan Ung Taitai baru saja meninggalkan tempat itu. Takdir yang mengatur perjalanan hidup tiap Tiong Tong ternyata begitu aneh dan kejam. Andai kata Im Ceng dan Ung Taitai sedikit lebih lambat meninggalkan tempat itu, mungkin nasib yang dialami tiap Tiong Tong pun akan berubah secara drastis. Kini kuil bobrok itu terasa hening, sepi dan amat dingin. Cahaya yang redup menyenarik kain tirai yang berlapis sarang laba-laba, ruang kuil yang dipenuhi rumput ilalang membuat suasana terasa begitu senduh dan mengenaskan. Sim Simpeng mencabut keluar pisau belati dari dadanya, lalu membungkus mulut lukanya dengan kain, dia buang jubah pendekta-nya yang berlumuran darah dan berganti satu setel jubah pendekta berwarna biru. Rupanya untuk menghindari pengejaran Hek Seng Tian, di dalam Tiong Hocknya telah tersedia berbagai macam pakaian, hari ini menyamar jadi Hwesio, mungkin besok sudah berganti jadi seorang Tosu. Kemudian dia dia totok jalan darah penting di ruas keempat anggota tubuh Tia Tiong Tong, membuat pemuda itu dapat berbicara, kesadaran tetap utuh namun keempat anggota tubuhnya sama sekali tidak mampu bergerak. Dengan pandangan dingin Tia Tiong Tong mengawasi wajahnya, kemudian ujarnya perlahan, jadi kau tidak segan melumuri tanganmu dengan darah lantaran ingin memaksa aku mengatakan di mana harta karun itu ku sembunyikan? Hahaha tepat sekali, ternyata kau memang sangat pintar sahut sim-simple sambil tertawa tergelak. Kalau begitu ku anjurkan kepadamu, lebih baik matikan saja harapanmu itu sekulung senyuman licik segera menghiasi wajah sim-simpek yang tampan, katanya pula, kau tidak takut mati. HMM, tahukah kau, dibalik keempat patah kata itu sebenarnya terkandung maksud yang buas dan jahat kau tidak akan berani membunuhku? Hahaha kelihatannya kau yakin sekali dengan ucapanmu itu sim-simpek tertawa latah, kenapa aku tidak berani membunuhmu selama aku masih hidup? Paling tidak masih terdapat pengharapan di hati kecilmu untuk memaksa aku tunjukkan tempat penyimpanan harta karun itu, bila kau membunuhku selama hidup jangan harap bisa tahu di mana harta karun itu tersimpan sim-simpek segera menarik kembali senyumannya, sikap Tia Tiong Tong yang begitu dingin dan tenang telah membuatnya terbelalak kagum, membuatnya tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kembali Tia Tiong Tong berkata, tentu saja kau dapat menggunakan pelbagai kerusiksaan untuk memaksa aku mengatakan di mana harta karun itu tersimpan, tapi jangan harap memperoleh sepatah kata pengaku ampun dari mulutku, selama aku masih hidup, suatu hari kau pasti tidak akan lolos dari cengkeramanku, sampai waktunya aku pasti akan menggunakan penyiksaan yang sepuluh kali lipat lebih mengerikan untuk balas dendam, Bila tidak percaya, silahkan saja dicoba dia mengucapkan perkataan itu dengan wajah tenang, nada suaranya juga amat tenang, tapi justru ketenangan sikapnya membuat perkataan itu kedengaran lebih menakutkan. Sim Sin Pek segera tertawa seram, hahahaha, kau sangka perkataanmu akan membuat aku ketakutan. Tentu saja akan ku coba, harus dibuktikan dulu bagaimana caramu untuk lolos dari cengkeramanku HMM, kalau tidak takut, kenapa kau gunakan suara tertawamu untuk menutupi perasaan takut di hatimu? Lohok Sim Sin Pek langsung menampar wajah Tia Tiong Tong keras-keras, kemudian sambil menyeringai seram ejeknya. Aku telah menghajarmu, ayuh tunjukkan, apa yang bisa kau perbuat Tia Tiong Tong sama sekali tidak bergerak, ejeknya, makin keras kau memukul, semakin memperlihatkan betapa takutnya hatimu saat ini. Sebuah tendangan keras kontan membuat Tia Tiong Tong mencelat sejauh satu setengah meter lebih, Sim Sin Pek membungkukan tubuhnya dan mencengkeram bahu anak muda itu, teriaknya, Tia Tiong Tong, aku beritahu, bagaimanapun aku tetap akan memaksamu untuk menunjukkan di mana harta karun itu tersimpan, tidak ada yang bisa menghalangiku, dan sebelum matahari terbenam jika kau tetap tidak menjawab, akan ku potong lenganmu terlebih dulu, HMMM. Akanku buktikan kau yang lebih tangguh atau aku yang lebih tangguh Tia Tiong Tong hanya tertawa dingin, ia pejamkan matanya dan tidak berbicara lagi. Mendadak Sim Sin Pek bangkit berdiri, membopong tubuh Tia Tiong Tong di punggungnya kemudian menggunakan kesempatan di saat kabut pagi masih menyelimuti permukaan, Dia ngeloyor keluar dari dalam kuil dan bergerak menuju ke utara. Sesudah berjalan sekian lama, terdengar suara riak air yang memecah di tepian sungai, tampaknya mereka sudah berada di tepi selatan sungai Huanghou. Kabut tebal masih menyelimuti sepanjang tepi sungai, tumbuhan gelugu yang tinggi bergoyang di tengah kabut dan menimbulkan suara gemerisik yang ngeril. Kelihatannya Sim Sin Pek sedang mencari perahu untuk menyeberang, dia berdiri di tepi sungai sambil berteriak-teriak, namun suara teriakannya yang nyaring seakan tidak mampu menembusi lapisan kabut yang tebal dan berat. Lewat lama kemudian baru terdengar suara gemerisik air, terlihat sebuah sampan muncul dari balik kabut. Pemilik perahu, bersediakah kau membawaku menyeberang ke dermaga bengsia teriak Sim Sin Pek. Ayuh naiklah sahut nelayan yang berada di sung sampan sambil memberi tanda. Di tengah pembicaraan, sampan itu telah menepi, Sim Sin Pek melompat naik ke bulitan perahu dan membaringkan Tia Tiong Tong, katanya, temanku ini mengidap penyakit parah, dapatkah kau mendayung lebih cepat? Cepat, cepat sekali sahut pemilik sampan itu sambil tertawa. Suara tertawanya merdu dan lembut, mirip sekali dengan suara seorang wanita. Tergerak perasaan hati Sim Sin Pek, dengan wajah agak berubah tegurnya, kau seorang wanita kenapa sahut pemilik perahu sambil tertawa, memangnya kalau perempuan lantas tidak bisa mendayung dia berpaling sambil menekan gala panjangnya ke dasar sungai, sampan pun bergerak menuju ke tengah sungai itu. Arus sungai Huang Ho sangat deras dan besar, sebetulnya tidak cocok untuk menyeberang dengan menggunakan sampan kecil seperti ini. Sambil berdiri di ujung sampan, mengawasi gelombang yang tinggi dan arus air yang deras, Sim Sin Pek merasa dirinya seakan berdiri di tengah awan, dia merasa hawa dingin mulai menyusup melalui dasar kakinya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sepasang keningnya mulai berkerut kencang, dia tidak tahan kembali bertanya, apa sampan ini bisa digunakan untuk mencapai dermaga bengsia? Tidak bakal sampai jawab si nona. Kalau tidak bakal sampai, kenapakah suruh aku naik teriak Sim Sin Pek dengan wajah berubah? Nona itu tertawa cekikikan. Kau sendiri yang paksa naik, siapa sih yang mengundangmu naik ke sampan ini cepat bawa aku balik ke daratan hardik Sim Sin Pek. Nona itu perlahan-lahan berpaling, sambil tertawa cekikikan kembali ujarnya, meskipun perahu ini tidak bisa membawamu menyeberang ke dermaga bengsia, namun masih ada perahu yang lain Sim Sin Pek merasa sepasang matanya yang muncul dari balik topi, topi bambu yang lebar, tampak sangat indah bagaikan air di musim gugur, senyumannya manis bagai bunga yang mekar, dipandang dari balik kabut, Nona itu kelihatan cantik sekali. Dia dilahirkan dari wilayah utara dan sama sekali tidak pandai berenang, berdiri di ujung sampan membuat kepalanya mulai pening dan pandangan matanya berkunang, sekalipun muncul kecurigaan di hati kecilnya namun dia tidak berani bertindak gegabah. Terpaksa dia bertanya lagi. Tapi di mana perahu yang akan membawaku ke kota bengsia itu dia, Bukankah berada di situ sahut Nona itu sambil mendayung dengan tangan kirinya dan menuding dengan tangan kanannya? Benar saja, dari balik kabut terlihat ada bayangan sebuah perahu berlayar, cahaya lenterah yang memancar keluar dari perahu itu membuat suasana di situ tampak bagaikan selapis cahaya kuning ke emas-emasan. Semci, kakak ketiga teriak Nona itu sambil menggoyangkan tangannya, ada tamu yang ingin menyeberang persilahkan dia naik kemari sahut suara merdu dari atas perahu berlayar itu. Baik, aku segera akan merapat ke sisi perahu walaupun perasaan curiga sim-simpek makin meningkat, namun dia berusaha mengendalikan diri, cepat dia bungkukan tubuh membopong Tia Tiong Tong dan secara diam-diam menotok jalan darah pingsannya. Wah, kabut hari ini sungguh besar terdengar Nona itu bergumam, semci, cepat turunkan tali. Terlihat bayangan tali segera dilempar turun dari atas perahu, ternyata sebuah tangga yang terbuat dari tali. Kekaan, kau bisa merangkak naik tanya si Nona kemudian sambil tertawa. Tidak usah merepotkan sahut sim-simpek cepat. Ujung kakinya segera menutul permukaan sampan dan tubuhnya sudah melambung ke udara, dia memang sengaja akan mempamerkan kehebatan kungfunya, agar pemilik perahu itu tidak sembarangan mengusiknya. Oleh sebab itu meski harus membopong seseorang, namun gerakan tubuhnya tetap enteng dan lincah, dalam sekali lompatan tubuhnya sudah mencapai ketinggian 1,5 meter lebih, tahu-tahu dia sudah melayang turun di ujung perahu dengan ringan. Kepandaian yang sangat hebat terdengar seseorang memuji dari ujung perahu sambil tertawa. Seorang Nona berpakaian ketat warna hijau sedang memandang ke arahnya sambil tersenyum, kulit tubuh yang putih, potongan badannya yang ramping membuat dia nampak cantik menawan. Perabot serta dekorasi yang ada dalam ruang perahu pun nampak indah, mewah dan megah. Cahaya yang terpancar dari lentera tembaga menyinari tirai yang terbuat dari sutra halus, fas bunga hijau kemala serta gorden yang indah, dari dekorasi yang ada, dapat disimpulkan kalau pemiliknya adalah sebuah keluarga ternama atau orang kaya. Tampaknya Nona berpakaian ketat itu dapat menembak kecurigaan Simpson Pek, tapi dia tidak memberi kesempatan kepada tamunya untuk berbicara, ujarnya sambil tertawa ringan, silahkan kekuan bersetirahat di sini, biar aku ambilkan air teh suara tertawanya masih menggema, tubuhnya sudah menyelingap masuk ke ruang belakang. Simpson Pek segera merasa dirinya seakan terjerumus ke dalam sebuah perangkap yang misterius, dia seolah merasakan datangnya ancaman marah bahaya dari sekeliling ruang perahu yang mewah. Gadis yang berada di perahu itu memiliki kulit tubuh yang putih dan halus, suaranya merdu bagaikan kicauan burung nuri, jelas bukan gadis yang biasa hidup kasar, apalagi menjadi nelayan atau tukang dayung perahu. Jangankan di sungai yang sepi, biar di telaga si o pun jarang dijumpai perahu semegah ini, apalagi sekarang berada di sungai huang ho yang sepi dengan arus yang begitu deras. Perasaan hatinya terkejut bercampur curiga, dia tidak tahu apa yang bakal dilakukan kawanan gadis itu terhadapnya. Sementara itu dari balik ruang perahu kembali terdengar suara tertawa seseorang yang merdu, seorang gadis berbaju putih dengan pinggang yang ramping bagai ranting pohon liu, dengan membawa nampan berisi poci teh berjalan keluar. Poci hijau dan cawan kemala yang berada di atas nampan kemala, semuanya merupakan benda-benda antik yang mahal harganya. Dengan matanya yang jeli nona berbaju putih itu memperhatikan sim-simpek berapa saat, kemudian ujarnya lembut, silahkan minum teh sesudah meletakkan nampak teh di atas meja, kembali dia berjalan masuk dengan langkah yang lemah gemulai. Nona, jangan pergi dulu tiba-tiba sim-simpek melompat bangun sambil berteriak. Ada urusan apa? Aku hanya berniat menyeberang ke dermaga kota Bengsyia, kemudian menuju ke timur, aku tahu tapi, tapi, tempat ini, apa jeleknya dengan tempat ini? Ujar nona berbaju putih itu sambil berpaling dan tersenyum, ketika tubuhnya lenyap di belakang ruangan, lamat-lamat terdengarlah halunan musik yang merdu. Sim-simpek semakin gelisah, dia tahu ada mara bahaya di tempat itu, tapi dia tidak tahu di manakah letak mara bahaya tersebut, terlebih dia tidak tahu kapan bahaya itu baru mengancam. Padahal sebelum datangnya mara bahaya itu, dia tidak berani bertindak sembarangan, apalagi sebagai orang yang licik dan berakal bulus, dia tidak nanti akan menghadapi pertarungan yang tidak yakin bisa dimenangkan. Sekeliling ruang perahu tertutup oleh tirai sutra yang halus, Sim-simpek seakan merasa ada banyak pasang metu sedang mengawasinya dari balik tirai, membuat dia sangat tidak leluasa, membuatnya amat tidak tenang. Dia mengambil poci air teh dan memenuhi cawannya, air teh berwarna hijau lembut dan memancarkan bau harum semerbak. Tapi baru saja dia tempelkan cawan itu di atas bibir, kembali dia meletakkannya kembali. Kekuan tidak usah khawatir seseorang segera berseru lembut dari balik ruangan, air teh yang berada dalam poci tidak akan mengandung racun tirai disingkap orang, Sim-simpek segera merasakan pandangan matanya jadi silau, seorang perempuan cantik bersanggul tinggi dengan pakaian yang indah telah muncul dari balik ruangan dengan senyuman manis menghiasi bibirnya. Gerak-geriknya seakan membawa semacam tenaga gaib yang tidak terlukiskan dengan kata, membuat orang sulit untuk memperhatikan usianya, bahkan sama sekali tidak dapat menebak berapa usianya sekarang. Tanpa terasa Sim-simpek bangkit berdiri. Terdengar perempuan itu dengan suara lembut berkata lagi, Adik-adikku telah mengundang kedatangan siangkong, bila sikap siangkong masih begitu kikuk, aku jadi merasa sangat tidak enak hati hujan tidak perlu bersikap sungkan terhadap aku orang beribadah, pinco hanya berharap hujin mau menghantarku ke dermaga bengsya, soal lain pinco tidak berani mengganggu dengan sepasang matanya yang jeli perempuan cantik itu memperhatikan Sim-simpek berapa saat, tiba-tiba dia tertawa ringan. Siangkong, bila kau mengaku sebagai orang beribadah, terpaksa aku pun harus membahasai diri sebagai pinie berubah paras muka Sim-simpek. Sementara itu perempuan cantik itu sudah duduk di bangku di sampingnya, kembali ujarnya sambil tertawa, siangkong tidak perlu banyak curiga, kami tidak punya maksud mencelakai siangkong. Dia menuang secawan teh lalu diteguknya satu tegukan, kemudian katanya lebih jauh sambil tertawa, di dalam air teh tidak ada racunnya, kami tidak pernah punya ingatan untuk mencelakai orang dengan menggunakan obat beracun, hanya saja soal ongkos menyeberang mungkin. Kami menarik sedikit lebih banyak daripada ongkos yang ditarik perau lain kembali sekulung senyuman yang menawan tersungging di ujung bibirnya, sambil menatap Sim-simpek ujarnya, biarpun agak mahal, tapi kami jamin tidak akan membuat tamu kami kecewa, pasti akan kami buat para tamu merasa rela untuk mengeluarkan ongkos sebesar itu. Itu kembali perasaan hati Sim-simpek tercekat, serunya, dari mana hujin tahu kalau Chai He memiliki banyak uang. Siapa tahu aku justru tidak memiliki setenggit uang pun, kalau sampai tidak punya uang lantas bagaimana perempuan cantik itu segera tertawa terkekeh. Meta Pat Muai, adik kedelapan, ku paling jahat, dia pandai membedakan mana orang kaya mana orang miskin, penilaianya tidak pernah meleset Sim-simpek segera mengambil ketetapan hati, ujarnya, hahaha tampaknya aku memang sedang ketimpa rejeki, ternyata tempat ini adalah sarang perempuan yang berubah bentuk, setelah datang, tentu saja aku harus menikmati semua kesenangan yang tersedia dari sakunya, dia mengeluarkan sekeping perak dan diletakkan di atas nampan air teh, kemudian setelah meneguk. Habis isi cawannya, dia menoleh ke arah perempuan cantik itu dan berkata sambil tertawa, kalau memang begitu, silahkan hujin memberi petunjuk bagaimana supaya Chai Hei merasa ikhlas mengeluarkan uang banyak ternyata dia cukup rayel, uang yang diletakkan di atas baki itu paling tidak beratnya mencapai 10 tahil perak, tentu saja dia harus berusaha mencari balik modalnya. Perempuan cantik itu sama sekali tidak memandang ke arah uang perak itu, melirik pun tidak, katanya hambar, sebetulnya air teh itu dihidangkan gratis, tapi bila siangkong bersedia memberi sedikit imbalan, tentu saja aku harus mewakili para dayang untuk mengucapkan terima kasih. dia bertepuk tangan perlahan, seorang dayang kecil berusia 2, 13 tahunan, berbaju hijau, muncul dari balik ruangan dengan senyuman menghiasi wajahnya. Singkirkan baki teh dan ucapkan terima kasih kepada siangkong perintah perempuan cantik itu. Terima kasih siangkong atas tip yang diberikan dayang cilik itu memberi hormat lalu dengan membawa baki itu mundur ke ruang belakang. Sim-simple hanya berdiri bingung, matanya terbelalak dan mulutnya terbungkam. Tampak nyonya cantik berbaju mewah itu kembali berpaling, katanya sambil tertawa ringan, segala kenikmatan duniawi tersedia di dalam perahu ini, walaupun wajah para adikku biasa-biasa saja, namun mereka pandai menyanyi maupun menari dia menengok wajah sim-simple, tertawanya nampak begitu menggetarkan sukma. Diam-diam sim-simple, tertawa dingin, pikirnya, kelihatannya perempuan ini hendak memerah sejumlah wangku, HMM, biarkan saja dia sediakan hidangan atau nyanyian atau tarian, tapi setibanya di daratan nanti, HMM. HMM dengan kerlingan metu yang indah nyonya cantik itu kembali bertepuk tangan tiga kali. Diiringi suara tertawa cekik ikan yang merdu, dari balik tirai muncul tujuh-delapan orang gadis berbaju indah. Tiga orang gadis yang tadi mendayung sampan, melempar tali dan menyuguhkan teh, sekarang telah berganti dengan pakaian indah dan berbaur di antara gadis-gadis itu. Suara tertawa yang memikat, kerlingan metu yang menggoda ditambah bau harum semerbak yang menggelitik, tanpa terasa Sim Sim Pek duduk terperangah dibuatnya, saking terteguhnya hingga sejak kapan hidangan disiapkan pun tidak dia rasakan. Siang Kong, coba lihat, apakah semuanya ini cukup memuaskan terdengar nyonya berwajah cantik itu bertanya sambil tertawa. Memuaskan apa tanya Sim Sim Pek sambil matanya tetap menatap kawanan gadis cantik itu. Cukup memuaskan hatimu untuk membayar seribu tahil perak apa, seribu tahil perak teriak Sim Sim Pek sambil tertawa seram, hujin, rupanya kau sedang bergurau padahal dia pun tahu kalau perkataan itu bukan gurauan, karena itu gelak tertawanya kontan terhenti. Kembali nyonya cantik itu berkata lagi dengan nada hambar, segala sesuatu yang berada di sini harus kau lakukan secara ikhlas, bila dianggap tidak setara dengan nilai uang yang dibayar, setiap saat kau bisa memerintahkan mereka untuk singkirkan semua hidangan yang ada. Sim Sim Pek tertegun berapa saat, dia mencoba memandang sekeliling ruangan itu, terasa olehnya, sorot metu kawanan gadis tersebut tiba-tiba berubah jadi dingin bagaikan salju. Terpaksa sahutnya sambil tertawa serak, tidak, Cai Hai sama sekali tidak bermaksud begitu, kalau memang tidak bermaksud begitu, silahkan siang kong lunasi dulu ongkos yang harus dibayar aku sedang melakukan perjalanan jauh, mana mungkin ku gembo luang sebanyak itu nyonya cantik itu tertawa hambar. Pat Moai serunya, dia bilang tidak menggembol luang sebanyak itu gadis yang mendayung sampan tadi, kini muncul dengan mengenakan gaun berwarna ungu, dengan senyuman di kulung sorot matanya yang bening mengawasi sekejap Sim Sim Pek, seolah dia sudah dapat menebak rahasia hati orang itu. Meski usiamu masih muda namun sorot matamu tajam, langkah kakimu ringan, jelas memiliki kufu yang sangat tangguh dan pernah mendapat petunjuk dari guru kenamaan katanya lembut, tingkah lakumu, sepak terjangmu selalu menampilkan rasa percaya diri yang kuat, ini menandakan. Asal-usul keluargamu pasti ternama. Tapi sekarang, selain sudah menyamar jadi seorang tosu bahkan wajahmu nampak gugup dan tergesa-gesa, ini menunjukkan kalau kak sedang kabur dari pengejaran dan siap bergelandangan dalam dunia persilatan. Dengan latar belakang keluarga serta perguruanmu, masa kau mau hidup bergelandangan dalam kondisi susah dan tersiksa? Itu berarti sebelum melarikan diri, kau pasti sudah menggembol sejumlah uang sebagai bekal, bukan begitu hanya dengan berapa kalimat yang sederhana dia berhasil membongkar rahasia Sim Sim Pek, kenyataan ini seketika membuat pemuda itu tertegun dan sampai lama sekali tidak mampu berbicara. Tampaknya gadis berbaju ungu itu dapat menebak apa yang sedang dipikirkan pemuda itu, sambil menatap wajahnya lekat-lekat dan senyuman masih tersungging di ujung bibirnya. Dia bertanya lagi, bukan begitu, bukan begitu, akhirnya Sim Sim Pek menghela nafas panjang. Hujin, silahkan suruh orang menyingkirkan semua hidangan itu. Katanya perlahan, Cai He hanya pingin menumpang sampai di dermaga bengsia. Gadis berbaju ungu itu segera tertawa cekikikan. Pelit amat kau, hahaha, semua rahasiamu berhasil ku tebak, tapi aku benar-benar tidak menduga kalau watakmu amat pelit dari atas meja, tangan kirinya mengambil poci perak. Sementara tangan kanannya mengambil sepasang sumpit, senyuman masih menghiasi wajahnya, dengan cepat dia masukkan sumpit perak itu ke dalam poci perak. Katanya, Saudaraku semua, kalau toh orang tidak sudi memberi muka kepada kita semua, buat apa kita tetap tinggal di sini? Ayoh pergi diiringi suara tertawa yang merdu, kawanan gadis itu mengundurkan diri kebalik tirai. Nyonya cantik itu pun berkata sambil tertawa ringan, silahkan siangkong menikmati air teh, kami akan mengundurkan diri dengan penuh sopan santun mereka telah mengundurkan diri, dalam waktu singkat di situ hanya tinggal sim-simpek seorang yang masih berdiri terpaku bagai patung, perasaan hatinya makin tercekat bercampur keheranan. Ketika menyaksikan gadis bergaun ungu itu memperlihatkan kufunya yang hebat, dia sangka kejadian itu pasti akan berkembang lebih jauh, siapa sangka mereka. Semua justru mengundurkan diri dengan sikap yang sopan, bukan saja tidak berniat memaksa bahkan tidak menunjukkan perasaan tidak puas. Setelah termanggu sesaat dengan perasaan bercampur aduk, akhirnya dia menghembuskan napas lega. Ketika menengok kembali ke atas meja, terlihat hidangan lezat dan arak wangi masih tertata rapi di situ, bau harum yang menusuk hidung membuat selera makannya tiba-tiba muncul. Tapi sim-simpek segera mengingatkan diri sendiri, mereka sama sekali tidak memaksa aku, berarti aku pun tidak boleh menyentuh hidangan tersebut. HMMM, akan kulihat, kalau aku enggan menyentuh hidangan kalian, dengan care apa kalian akan merampok uang milikku kemudian pikirnya lebih jauh, mungkin saja mereka tidak berani menyusahkan aku lantaran mengetahui kalau latar belakangku berasal dari keluarga, kenamaan. AAAI, kalian memang kawanan gadis cantik ebedebah, Coba kalau saat ini aku masih ada urusan lain, tidak nanti akan ku lepaskan kalian semua dengan begitu saja dipandangnya Tia Tiong Tong sekejap, kemudian pikirnya lagi. Setibanya di bengsia, aku harus membeli sebuah perahu dan berlayar menuju ke timur, setelah berada di perahu pasti akan ku beri pelajaran kepadanya, akan kulihat apakah dia tidak akan mengungkap tempat penyimpanan harta karun itu terbayang betapa gembiranya kehidupan dia setelah mendapatkan harta karun itu, makin dipikir sim-simpek merasa semakin senang, entah berapa lama sudah lewat, mendadak perutnya mulai keroncongan, sekarang dia baru teringat kalau sudah cukup lama tidak menangsal perutnya. Begitu ingatan tersebut muncul, makin dibayangkan perutnya terasa makin lapar, sampai pada akhirnya dia benar-benar tidak kuasa menahan rasa laparnya lagi. Aneh demikian dia berpikir, di hari biasa, walaupun sehari semalam tidak makan pun tidak pernah ku rasakan kelaparan seperti sekarang, kenapa keadaanku hari ini aneh sekali memandang hidangan lezat yang tertata rapi di depan mata, kepalanya semakin pusing dan matanya makin berkunang, dia seakan tidak bisa memikirkan persoalan lain lagi kecuali rasa lapar yang semakin menyengsorakan. Dia berusaha keras mengalihkan sorot matanya ke arah lain, apa mau dikata sepasang matanya seolah tidak mau. Menurut perintah, setiap saat setiap detik pikirannya membayangkan terus betapa lezatnya menggigit ayam goreng dan hidangan lezat lainnya. Membayangkan kecutnya buah buwe mungkin saja bisa mencegah dahaga, tapi membayangkan saya payam goreng bukan berarti bisa menangsal perutnya yang lapar, semakin dilihat dia merasa semakin kelaparan, sekarang permukaan lambungnya seolah mau robek saking laparnya. Sambil menelan air liur kembali pikirnya, kenapa aku tidak menyumpit setiap hidangan satu sumpitan saja? Siapa tahu dengan care begitu mereka tidak tahu kalau aku sudah dahar berpikir begitu diam-diam-diam menggerakkan tangannya menghampiri hidangan di meja. Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa ringan sambilnya lutut dari balik tirai, kelihatannya uang perak yang dimiliki orang ini memang dimasak dengan air obat, sudah kelaparan seperti itu pun masih tidak rela merogoh kocek aku hanya berharap di saat dia sudah tidak tahan dengan rasa laparnya secara diam-diam jarang sekali ku jumpai manusia persilatan yang begitu pelit macam kaseru yopat moai sambil tertawa, dia berpaling sambil tepuk tangan, serunya, ciukoh, bawa masuk arak dan hidangan, hangatkan sebentar tidak usah, tidak usah dihangatkan seru sim-simpek cepat. Tapi pada saat itulah telah muncul seorang koki berwajah pucat, berambut taut-tautan dengan membawa sebuah baki dan di pinggangnya terikat selembar celemek, dia masuk dengan kepala tertunduk rendah. Perlahan-lahan dia meletakkan setiap hidangan dan arak ke atas baki, kemudian dengan kepala tertunduk masuk kembali ke ruang belakang, sejak awal hingga akhir dia tidak pernah mendengarkan kepalanya barang sekalipun, sambil berjalan tiada hentinya dia terbatuk ringan. Memandang semua hidangan sudah dibawa masuk, tidak tahan sim-simpek menghela nafas panjang. Gadis yang ada di paling depan segera berseru sambil tertawa, kau telah mengeluarkan uang, maka biarlah aku senandungkan sebuah lagu untukmu diambilnya alat musik paypal lalu disentilnya dengan halus, sebuah lagu yang merdupun disenandungkan dengan indahnya. Sambil menyanyi, dia meliuk-liukan tubuhnya berjalan mendekat, kemudian duduk di dalam pangkuan sim-simpek. Senyuman menghiasi terus wajahnya, seakan senyuman itu selalu tampil pulos dan suci, tapi tingkah lakunya justru begitu jalang dan cabul. Walaupun berada di hadapan orang banyak, namun dia tidak canggung untuk duduk dalam pelukan pemuda itu, baginya, tingkah laku semacam itu seakan dianggapnya satu kejadian yang lumrah. Gadis lainnya pun ikut mengelilingi sim-simpek sambil tertawa cekikikan, mereka dengan menggunakan sikap yang paling polos dan suci, melakukan perbuatan yang paling jalang dan cabul, bukan saja tidak kerikuh atau malu, mereka seolah menganggap hal semacam ini adalah wajar. Seorang gadis yang tampaknya sangat alim, dengan pinggang yang ramping dan kulit, tubuh yang halus berseru secara tiba-tiba, Ye Ausumu'ai, percepat permainan Paitpamu'ah, rupanya Lijici akan mulai dengan pertunjukannya teriak Ye Ausumu'ai sambil tertawa cekikikan, Hei anak muda, kau memang sedang hoki besar. Sentilan kelima jari tangannya di atas senar pun dipercepat, lagu yang dibawakan pun makin cepat. Gadis yang dipanggil Lijici itu merentangkan lengannya ke samping, perlahan-lahan dia membuka pakaian di bagian dadanya, sementara pinggangnya yang ramping mulai meliuk-liuk mengikuti irama musik paypa yang berirama cepat. Wajahnya tampil begitu anggun, halus dan sopan, bahkan tidak secerca senyuman pun yang menghiasi bibirnya, tapi liukan tubuhnya begitu panas, begitu cepat dan begitu jalang. Wajah suci dengan tubuh jalang, biasanya perempuan semacam ini yang paling cepat membangkitkan birahi kaum lelaki, sim-simpek duduk dengan terperana, mulutnya melongot, matanya terbelalak lebar, dia seolah sudah kesem-sem dibuatnya. Belaha am tiba-tiba dari luar ruang perahu terdengar suara benturan keras, mendadak pintu ruangan dibuka orang secara paksa, kemudian tampak seorang lelaki tinggi besar penuh bercambang melangkah masuk sambil tertawa nyaring. Kawanan gadis itu segera menjerit kaget, tarian, nyanyian seketika terhenti semua. Dengan sorot metu yang berapi lelaki bercambang itu memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian serunya sambil tertawa keras. Hahaha, rupanya di tempat ini sedang diselenggarakan hiburan yang menawan, tampaknya kedatanganku sebagai tamu tidak diundang tepat waktu YAU Sumuai segera melompat bangun dari pangkuan sim-simpek, dengan meta melotot hardiknya, Hei Taishaw, mau apa kau kemari dengan langkah lebar? Hei Taishaw berjalan masuk ke ruang perahu, begitu duduk di kursi utama, dianaikan kaki kirinya ke atas bangku sambil berseru, kenapa kalian belum pulang? Kelihatannya YAU Sumuai masih menaruh dendam kepada orang ini, kontan dia tertawa dingin. Kami mau pulang atau tidak? Apa urusanmu? Hahaha, sarang lebah liar yang biasanya malang melintang di sungai Tiangkang, kenapa bisa pindah wilayah operasinya ke sungai Huango? Masa kalian benar-benar telah diusir oleh bocah cilik dari Syoksyu hingga tidak punya tempat berteduh, kau tidak usah mencampuri urusan kami teriak YAU Sumuai makin gusar. Hei cewek, sekalipun aku pernah menolakmu, toh kau tidak perlu begitu dendam kepadaku, belajarlah bersikap lebih lembut dan halus, siapa tahu aku akan berubah pikiran di tengah tertawa cekikikan para lebah yang lain, YAU Sumuai menghentakan kakinya berulang kali dengan jengkel, teriaknya, Hei si berewat, kelihatannya kau ingin mampus dengan menggunakan senjata paipa dia langsung hantam batok kepala Hei Taisau. Belum sempat serangan itu dilancarkan, sebuah tangan yang lembut telah menggenggam pergelangan tangannya. YAU Sumuai semakin jengkel, teriaknya, To'achi, berwok ini sangat memuakan, kau mesti bantu aku untuk balas dendam nyonya cantik itu hanya tertawa hambar, sama sekali tidak ambil peduli teriakan saudaranya, setelah meletakkan alat paipa ke meja, dia berpaling dan ujarnya kepada Hei Taisau sambil tertawa, lama tidak bersuah, tidak kusangka kau masih seperti sedia kala berubah paras muka Hei Taisau bertemu perempuan ini, gelap tertawanya yang keras seketika sirna, katanya perlahan. Setiap orang tahu, To'achi dari Hengkeng Ituoli Ong Hong, segerombol Raja Lebah, adalah seorang wanita misterius, aku pun sudah lama mendengar nama besarnya, tidak kusangka ternyata kau lah orangnya. Ucapan tersebut sangat tenang dan halus. Kalau seorang lelaki kasar tiba-tiba berbicara secara halus dan tenang, perkataannya malah kedengaran sedikit menyeramkan. Kawanan gadis lainnya segera saling bertatap muka dengan wajah tertegun, siapapun tidak menyangka, bukan saja To'achi mereka kenal dengan Hei Taisau bahkan ternyata mereka berdua adalah sahabat lama. Sekarang Sim-Sinpek baru tahu kalau rombongan wanita itu tidak lain adalah Hengkeng Ituoli Ong Hong, gerombolan lebah yang paling memusinkan kepala, diam-diam dia mengeluh pahit, kali ini dia benar-benar telah mengusik sarang lebah yang paling ganas. Seorang wanita koki berbaju hijau, dengan membawa senampan hidangan lezat muncul kembali di dalam ruangan dengan kepala tertunduk rendah. Begitu meletakkan semua hidangan di atas meja, kembali dia membalikan tubuh berlalu, kepalanya bukan saja tidak pernah didongakan, Meta pun tidak pernah melirik, seakan. Dia sama sekali tidak memikirkan semua peristiwa yang sedang terjadi dalam ruang perahu. Dengan tangannya yang besar Hieta Isau menarik semua hidangan itu kehadapannya, lalu dengan rakus melahap semua hidangan yang ada. Sim-Sinpek sendiri meski kelaparan setengah mati, namun dalam keadaan dan situasi seperti ini dia tidak dapat turun tangan berebut, terpaksa sambil menahan air liur dia hanya awasi orang itu menghabiskan semua hidangan yang ada. Sekarang matanya sudah berkunang-kunang, hawa amarah telah membakar hatinya, masih untung dia masih dapat mengendalikan diri sehingga tidak sepatah katapun diucapkan. Nyonya cantik itu pun hanya mengawasinya dengan tenang, karena dia tidak bersuara, tentu saja rekan yang lain semakin tidak berani berkicau, untuk sesaat semua orang hanya mengawasi Hieta Isau menghabiskan seluruh hidangan di meja tanpa bicara. Akhirnya Sim-Sinpek tidak kuasa menahan diri lagi, dia menghela nafas panjang. Sambil tertawa ringan Nyonya cantik itu berkata, jika kedatanganmu untuk menengok aku, sekarang sudah saatnya untuk berbicara bukan sambil membesut mulutnya yang berminyak, Hieta Isau mendengarkan kepalanya tertawa latah, teriaknya, aku datang menengokmu. Kenapa aku harus menengokmu mendadak? Dia menghentikan tertawanya, sambil bangkit berdiri ujarnya lagi, aku sengaja datang kemari karena ingin memberitahu kepada kalian, meski keluarga Ouyang dari Kang Lam mempunyai keturunan yang tidak becus, namun keluarga kenamaan ini merupakan sebuah keluarga yang menjunjung tinggi kejujuran serta kesetiaan, pemiliknya Ouyang Li adalah seorang Cian Kuei yang berbudiluhur dan pantas dihormati, aku harap kalian jangan sampai mencelakai Ouyang Hengte mereka yang datang menghantar diri, apa sangkut pautnya dengan kami jengek yausumuai sambil tertawa dingin. Sekalipun mereka terpikat oleh godaan wanita, sepantasnya kalian pun tahu diri, setelah mendapatkan harta orang, tidak seharusnya mencelakai nyawa mereka. Nyonya cantik itu segera tersenyum, katanya. Aku tidak menyangka si perampok ulung yang sudah lama tersohor dalam dunia persilatan, Tian Satseng, Bintang Pembunuh, ternyata sekarang berhati penuh welas asih bila kau enggan menuruti nasihatku, cepat atau lambat pasti akan menyesal ujar Hei Tai Saw Gusar, sedang hubungan antara kita berdua, baik budi maupun kesetia kawanan sudah lama putus, jadi tidak ada lagi persoalan yang perlu dibicarakan lagi mendadak. Dia membalikan tubuh, di atas wajahnya yang keras lamat-lamat terlintas perasaan sedih yang mendalam. Tiba-tiba Sim Simpek ikut bangkit berdiri, teriaknya, jangan pergi dulu anak muda, mau apa kau teriaki aku tegur Hei Tai Saw Seraya berpaling. Aku pun akan pergi mengikuti Hei Tai Hiap Sahut Sim Simpek sambil tertawa paksa. Kalau begitu ayohlah mendadaknya cantik itu membalikan tubuhnya dengan ringan, tidak nampak gerakan apa yang dilakukan, tahu-tahu dia sudah menghadang di depan pintu, tanyanya sambil tertawa lembut, siapa yang mau pergi? Mau apa kau hardik Hei Tai Saw dengan mati melotot? Nyonya cantik itu tersenyum. Siapapun tidak boleh membawa pergi tamu dari kami bersaudara, apalagi kau pun sudah datang kemari, aku masih ingin berbincang-bincang denganmu. Kalau aku ingin membawa pergi seseorang, siapapun jangan harap bisa menghalangi teriak Hei Tai Saw semakin gusar. Ucapan nyonya cantik itu makin lama semakin lembut, katanya sambil tertawa merdu, kalau aku tidak mau menghindar, masa kau tega melancarkan serangan kepada ku Hei Tai Saw memperhatikannya berapa saat, tiba-tiba dia tertawa seram. Caramu itu sudah lama tidak mempanbagiku teriaknya. Mendadak dia mengayunkan tangannya, langsung membabat tenggorokan nyonya cantik itu. Paras mukanya cantik itu sama sekali tidak berubah, kelihatannya dia sudah menduga akan hal itu, tampak pinggangnya ditekuk, dengan satu gerakan yang ringan tubuhnya sudah lolos dari babatan maut itu. Sepasang tangan Hei Tai Saw melancarkan serangkaian serangan berantai, dalam waktu singkat dia sudah lepaskan tujuh buah pukulan, semua serangan dilancarkan cepat dan ringan, seolah-olah bukan muncul dari seorang lelaki kasar macam dia. Hei, kenapa aliran ilmu silatmu kembali berubah? Ejanyonya cantik itu sambil tertawa. Di tengah pembicaraan, kembali pinggangnya meliuk-liuk bagaikan seekor ular, tubuhnya bergerak lincah di tengah kilauan bayangan serangan, tanpa bergeser setengah inci pun dia sudah menghindari ketujuh buah serangan itu. Sim Simpek yang menyaksikan jalannya pertarungan itu kontan merasa hatinya bergidik. Yeau Sumo Ayang berdiri di sampingnya segera berbisik, kau tidak bakal lolos dari sini, lebih baik duduklah kembali mendadak terdengar Hei Tai Saw membentak keras, sepasang tangannya didorong berbareng ke depan. Gerak serangannya tiba-tiba berubah, jurus serangan yang digunakan juga ikut berubah, pukulan yang dilontarkan dari kedua belah tangannya benar-benar memiliki daya kekuatan. Yang luar biasa, angin pukulan yang dasyat membuat semua tirai dalam ruang perahu bergetar keras. Aduh mak, kau benar-benar ingin memukulku teriak nyonya cantik itu nyaring. Mengikuti neruan angin pukulan yang kuat, tubuhnya mundur ke arah pintu perahu. Melihat ada kesempatan baik, Hei Tai Saw segera menyusul ke depan sambil merangsak maju. Terasa pandangan matanya kabur, tahu-tahunya cantik itu sudah melompat masuk lagi bagai sehelai daun kering, ejeknya sambil tertawa, lama tidak bersuah, kelihatannya sekarang kau bertambah gemuk sambil berkata dengan tangannya dia seolah hendak menolot pipi Hei Tai Saw. Sebetulnya Hei Tai Saw sudah menyiapkan serangannya untuk dilancarkan, tapi bila dia lanjutkan serangan tersebut, maka sasarannya akan persis menghantam sepasang payudara nyonya cantik itu. Setelah sedikit agak sangsi, tubuhnya yang tinggi besar mundur kembali ke belakang. Tiba-tiba dari belakang tubuhnya terdengar seseorang berseru sambil tertawa merdu, Hei, kenapa kau malah ingin jatuhkan diri ke dalam pelukanku? Terlihat dua pasang telapak tangan telah menyambar tiba dari kiri dan kanan dengan kecepatan bagaikan petir, itulah serangan yang dilancarkan Ye Ausu Moai serta Yopet Moai. Meski jurus serangan kedua orang itu cepat, namun tenaga pukulannya sangat ringan, seakan mereka berdua hanya ingin bercanda saja. Hei Tai Sau rentangkan sepasang tangannya dengan jurus burung hang pentang sayap, sebuah tendangan dilontarkan menghajar ketiak kiri nyonya cantik itu. Ye Ausu Moai kembali menggerakkan tubuhnya, kali ini dia menyelingap ke belakang tubuhnya. Hei Tai Sau membalikan tangannya sambil mencengkeram, praang mangkuk dan cawan yang ada di meja segera berhamburan keempat penjuru, saling bertumbukan hingga hancur sementara sisa hidangan yang ada segera berhamburan ke arah kawanan gadis lainnya. Diiringi jeritan kaget kawanan lebah itu berhamburan ke samping untuk menghindar, tapi sayang ruang perahu tidak terlalu lebar, tidak urung tubuh mereka ternoda juga oleh ceceran minyak dan hidangan. Kontan saja Ye Ausu Moai menjerit keras, dia telah mengotori pakaian kita, harus minta ganti kerugian 7, 8 orang gadis berbaju warna-warni itu sering tak meluruk ke depan melakukan pengepungan. Kembali Hei Tai Sau mengayunkan tangan kanannya merontokkan sebuah lemtera, sementara tangan kirinya memutar meja itu bagaikan gang singan, hardiknya nyaring, Hei anak muda, bukankah kau ingin melarikan diri? Kenapa tidak membantu aku melancarkan serangan sim-simpek masih berdiri melongo, tampaknya untuk sesaat dia belum tahu apa yang harus dilakukan. Dengan nada dingin Yopat Moai segera berkata, masih agak mending jika kau hanya menonton pertarungan dari samping karena, bila berani sembarangan turun tangan, HMM, akan kubuat kau tidak pernah bisa turun lagi dari perahu ini baru saja akan mengayunkan langkahnya, seketika sim-simpek mengurungkan niatnya dan mundur kembali tanpa membantah. Meliap itu dengan kening berkerut Hei Tai Sau kontan mengumpat gusar, anak jadah, setan pengecut, demi kawakurlah berkelahi, tidak nyana kau justru macam cucu kura-kura, menyembunyikan kepalamu di balik batok sim-simpek hanya berdiri sambil bergendong tangan, dia berdiri di sisi Tia Tiong Tong yang bersandar di bangku sambil tertawa, seakan umpatan tersebut bukan ditujukan kepadanya. Saat itulah terlihat bayangan manusia bergerak lewat, dari balik ruang perahu telah bermunculan aneka macam bunga, tujuh orang nona dengan tujuh macam warna berdiri berjajar di sekeliling tempat itu. Nyonya cantik tadi masih berjaga di depan pintu ruangan dengan senyuman nikulum, katanya, adik-adikku, kalian tidak perlu melukainya, toh cepat atau lambat dia bakal roboh juga tercekat perasaan hati Hieta Isau sehabis mendengar perkataan itu, pikirnya, ah ah ah, jangan-jangan hidangan tadi beracun. Sambil meraung keras dia langsung menerjang kepungan kawanan lebah cantik itu dan menerkam ketubuh nyonya cantik di depan pintu. Wah ah, kau ingin beradu jiwa ejek nyonya cantik itu tertawa. Bila hari ini kau celakai nyawaku, aku mencelakai apa tuh kas nyonya cantik itu sambil tertawa ringan. Kendatip pun Hieta Isau masih menyerang dengan sepenuh tenaga, namun dia sudah mulai merasakan rasa letih yang susah dilawan. Setelah bertarung belasan gebrakan kemudian tiba-tiba nyonya cantik itu berseru, adik-adikku, obat yang ada dalam tubuhnya sudah mulai kambuh, kemarilah kalian serentak para gadis lebah dari hengkang luruk maju bersama, diiringi suara tertawa cekikikan mereka membanting tubuh Hieta Isau yang tinggi besar ke atas lantai kemudian menindihnya beramai-ramai. Sambil tertawa terkekeh seru Ye Ausu Moai, Hei berwok, aku mau lihat apakah kau bisa galak lagi. Akanku cabuti berwokmu sampai gundul. Tiba-tiba nyonya cantik itu menarik kembali senyumannya dan berkata, adik-adik, jangan kalian usik dia, lebih baik dikirim dulu ke gudang bagian bawah Ye Ausu Moai dan Yopat Moai saling bertukar pandangan sekejap, sementara gadis lebah lainnya pun ikutan mengeritkan mati secara diam-diam, entah siapa yang berteriak duluan, tiba-tiba ada yang berseru sambil tertawa, wah, rupanya Toa Chi sudah jatuh hati dengan berwok itu dasar setan cilik, umpat nyonya cantik itu tertawa. Dia berjalan menuju ke belakang ruangan, tapi secara tiba-tiba menghentikan kembali langkahnya, sembari menuding ke arah sim-simpek, ujarnya, Pat Moai, coba tebak benda paling berharga apakah yang dimiliki siangkong ini yopat Moai memutar biji matanya berulang kali, lalu sahutnya, dia bilang sedang menghantar orang sakit, padahal orang sakit itu jelas sudah ditotok jalan darahnya, tapi setiap saat setiap detik dia tidak pernah lupa memperhatikan orang itu, seakan khawatir secara mendadak orang itu bangkit berdiri dan melarikan diri, maka menurut aku, setelah menuding ke arah sim-simpek yang wajahnya berubah hebat, dia menuding pula ke arah Tia Tiong Tong yang masih semaput di atas bangku, terusnya, jadi menurut aku, barang paling berharga yang dia bawa adalah di ahahaha, Pat Moai, ternyata kau memang cerdik pujinyonya cantik itu sambil terkekeh. Dalam pada itu sudah ada berapa orang menggotong tubuh He Tai Sau ke ruang belakang, sambil tersenyum perempuan itu pun menyusul di belakangnya. Ruang perahu yang acak-acakan seketika tercekam dalam keheningan yang luar biasa, kini yang tersisa hanya Yopat Moai dan Ye Ausu Moai. Ye Ausu Moai memandang sim-simpek sekejap, lalu memandang pula ke arah Tia Tiong Tong sim-simpek, tidak kuasa menahan diri lagi, tanpa sadar dia menghadang di depan Tia Tiong Tong dengan wajah hijau membesi, namun senyuman paksa masih tampil di bibirnya. Bukankah kau sedang berkelana dalam dunia persilatan karena ingin menghindari pengejaran? Kenapa memandang begitu penting orang sakit itu? Sebenarnya apa yang terjadi tanya Yopat Moai kemudian? Sim-simpek tertegun berapa saat, dia agak tergagap, soal ini, soal ini, tidak usah khawatir Tukas Yopat Moai sambil tertawa, asal kau menurut, kami pun tidak akan menanyai urusan tentang dia lagi, bukan begitu suci benar sahut Ye Ausu Moai, sekarang kau sudah menjadi milik kami berdua, jadi paling baik bila kau menuruti semua perkataan kami. ruangan ini sangat kacau, lebih baik kau ikut aku menuju ke bawah ajak Jopat Moai kemudian sambil tertawa. Tapi, tapi, bukankah kita hampir tiba di dermaga bengsia perahu ini tidak akan menuju dermaga bengsia lantas perahu ini akan menuju ke mana agak berubah paras muka Sim-simpek. Tidak akan ke mana-mana nona, rupanya kau sedang bergurau dengan hati mendeluh Sim-simpek, tertawa paksa. Siapa yang lagi bergurau sahut Ye Ausu Moai sambil tertawa, dilihat dari jauh perahu ini adalah perahu, dilihat dari dekat pun tetap sebuah perahu, sayangnya meski perahu. Namun tidak mampu bergeser, jangan lagi berlayar, bergeser setengah inci pun tidak mungkin dalam. Pada itu Jopat Moai sudah tertawa terpingkal-pingkal. Sim-simpek pun ingin ikut tertawa, sayang dia tidak mampu tertawa lagi, tanyanya tergagap, apa maksud perkataanmu harus sungai Huangho sangat deras, hanya perahu kecil yang bisa menyeberanginya, jika perahu sebesar ini yang mesti menyeberang, belum berapa langkah mungkin perahunya sudah karam duluan. Oleh sebab itu perahu ini tidak akan bergeser sambung Ye Ausu Moai, karena perahu ini bukan perahu, melainkan sebuah bangunan rumah yang dibangun di atas air. Kalau memang perahu ini tidak bisa bergerak, bagaimana caranya bisa sampai di sini? Perahu ini adalah rumah tinggal kami bersaudara di sungai Tiangkang, ketika kami pindah ke sungai Huangho. Sayang rasanya untuk meninggalkan bangunan tersebut, maka dengan segala kera kami berusaha memindahkannya kemari. Kenapa tidak membangun sebuah yang baru? Kenapa mesti bersusah payah mengangkutnya kemari? Tanya Sim Sim Pek, keheranan. Memangnya perahu ini bisa dibangun dengan senaknya, kata Yopat Moai sambil tertawa. Coba turunlah ke bawah saran Ye Ausu Moai, maka kau segera akan mengetahuinya. Kini Sim Sim Pek sudah tidak bebas, terpaksa dia menggendong tiap tiong tong dan diiringi dua orang gadis itu turun ke bawah geladak. Ternyata ruang belakang perahu itu merupakan sebuah kamar bakal, empat dindingnya dipenuhi rak buku. Yopat Moai mendorong perlahan rak buku yang berada di dinding sebelah kiri, rak tersebut segera bergeser ke samping dan terbukalah sebuah lorong bawah tanah yang rapi dan bersih. Di bawah lorong itu berjajar ruangan-ruangan yang banyak sekali, semua bangunan sangat indah dan rapi, tidak ada sedikit tempat luang pun yang dibiarkan kosong. Kini semua pintu ruangan berada dalam keadaan tertutup rapat, dari balik kamar lamat-lamat terdengar suara tertawa yang merdu. Sambil menarik ujung baju Sim Sim Pek, Ye Ausu Moai membawanya memasuki ruang kamar nomor 4. Tempat itu merupakan sebuah ruangan yang kecil tapi api, di situ tersedia ranjang terbuat dari gading, meja bulat, gorden sutera, hampir semua perapat rumah tangga tersusun rapi dalam ruang yang sempit itu. Bagaikan orang yang kehilangan akal sehat Sim Sim Pek, duduk hampir setengah jam lamanya dalam ruangan itu sebelum akhirnya suara kelemingan nyaring bergema dari dinding sebelah. Paras muka Ye Ausu Moai dan Yang Pat Moai berubah hebat, tergesa-gesa mereka lari keluar ke pintu ruangan. Sebelum meninggalkan tempat itu Ye Ausu Moai menyempatkan diri berpaling seraya berseru, kau tunggu saja di situ, jangan sembelarangan bergerak belum habis perkataan itu diucapkan, mereka berdua sudah pergi entah kemana. Pintu ruangan kembali tertutup rapat, kini Sim Sim Pek baru teringat kalau dia sedang kelaparan, dengan perasaan heran pikirnya, apa yang telah terjadi? Mengapa mereka nampak gugup dan tergesa-gesa? Rasa curiga itu hanya melintas sejenak di dalam benaknya, segera pikirannya dirisaukan kembali oleh keadaan yang sedang menimpa dirinya. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba dia mendengar ada seseorang mengetuk pintu. Sim Sim Pek tidak tahu siapa yang sedang mengetuk pintu, tapi sahutnya dengan cepat, masuk koki yang berbaju hijau itu muncul kembali dengan kepala tertunduk, di tangannya membawa baki berisi sayur dan arak, setelah meletakkan di atas meja, kembali dia berlalu dengan kepala tertunduk. Sim Sim Pek kegirangan setengah mati, diam-diam pikirnya, sayang aku tidak sempat melihat dengan jelas raut muka koki itu, dia cantik atau jelek? Kalau cantik, aku mesti berterima kasih kepadanya secara baik-baik dalam waktu singkat dia telah melahap seluruh hidangan itu hingga ludas, tapi tidak setetes arak pun yang disentuhnya, satu-satunya kebanggaan baginya selama hidup adalah tidak pernah menyentuh arak. Pertama, dia menganggap minum arak dapat mengacaukan pikiran. Kedua, dia menganggap arak tidak seharum dan selezat sari buah. Sayangnya, meski tidak setetes arak pun yang disentuh, namun belum lama dia letakkan sumpitnya, kepala sudah terasa pusing sekali, matanya berkunang-kunang dan kepalanya terasa sangat berat. Dia sadar gelagat tidak beres, dalam terperanjat dia segera melompat bangun. Belum sempat tubuhnya berdiri tegak, dia sudah roboh terjungkal ke atas tanah, begitu roboh tubuhnya tidak mampu bergerak lagi. Setelah keadaan berkembang seperti ini, ternyata dalam hidangam pun masih dicampuri obat pemabuk, mimpi pun dia tidak pernah menyangka akan terjadi peristiwa seperti ini. Belum sampai seperminum teh dia tidak sadarkan diri, perempuan berdandan koki itu sudah membuka kembali pintu ruangan, setelah menengok sekejap perlahan-lahan dia menyelingap masuk ke dalam. Akhirnya pada saat itulah dia mendongakan kepalanya, dalam ruang perau tidak nampak cahaya seng surya, yang ada hanya cahaya lentera, ketika sinar lentera menyinari wajahnya, terlihatlah sebuah raut muka yang amat cantik. Namun dibalik wajah cantik dan nampak masih muda itu terselip rasa sedih yang mendalam. Dia seakan-akan pemah jadi sangat tua dalam satu waktu yang singkat, perasaan hatinya seakan pernah hancur lebur karena suatu persoalan, oleh sebab itu usianya mesti masih muda namun wajahnya nampak selalu murung dan duka. Begitu masuk ke dalam ruangan, tanpa ragu dia langsung menghampiri Tia Tiong Tong dengan langkah cepat, kemudian menotok bebas jalan darahnya. Perasaan ketika tertotok jalan darahnya memang merupakan sebuah pengalaman yang aneh. Tapi perasaan itu jauh berbeda dengan perasaan orang yang baru mendusin dari pingsan. Bila mendusin dari pingsan maka ada jangka waktu tertentu kesadaran orang masih buram, sebaliknya orang yang tersadar setelah jalan darahnya dibebaskan, dia akan seketika tersadar kembali. Begitu membuka matanya, Tia Tiong Tong segera melihat ada selembar wajah cantik yang amat dikenalnya muncul di depan mata, ternyata dia tidak lain adalah Leng Ching Peng. Dengan perasaan terperanjat dia segera melompat bangun, ditatapnya wajah Leng Ching Peng dengan termangu, untuk sesaat dia tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Leng Ching Peng pun hanya memandangnya sambil tersenyum, dia tidak berbicara, sambil menarik ujung baju pemuda itu tubuhnya segera menyelingap keluar dari ruangan. Suara tertawa cekikikan sudah tidak kedengaran lagi, dengan gerakan paling cepat Leng Ching Peng menerobos lorong sempit yang berliku-liku dan sepi langsung menuju ke bulitan perahu di sana letak dapur tempatnya bekerja. Di sisi Anglo terdapat sebuah pintu rahasia, sebetulnya pintu itu dipakai untuk membuang air kotor dan sampah, setelah membuka pintu, di atas permukaan air tampak tertambat sebuah sampan kecil. Waktu itu hari menunjukkan tengah hari, awan tebal menyelimut di angkasa, ombak di sungai pun terasa amat besar. Tatkala Tia Tiong Teng melompat ke ujung sampan, dia merasa seakan berdiri di tengah awan sejak dibius bocah pincang, apa yang kemudian terjadi dirasakan bagaikan sebuah impian. Dengan cekatan Leng Ching Peng memutuskan tali pengikat sampan, perahu kecil itu pun bergerak mengikuti ombak, kemudian dia mengambil dua buah dayung kayu dan mendayung dengan sepenuh tenaga menuju ke pantai seberang. Dalam keadaan seperti ini dia seolah-olah tidak ada yang bisa dibicarakan, dia pun seolah-olah tidak ingin banyak bicara, sambil duduk membelakangi Tia Tiong Tong yang duduk di ujung sampan, dia hanya mendayung dengan sepenuh tenaga. Ayunan dayung menimbulkan percikan air, percikan air pun membasahi tubuh Tia Tiong Tong, tapi pemuda itu hanya mengawasi bayangan tunggungnya yang kurus dengan termangu. Sampai lama kemudian dia baru menyapa, Nona Leng, baik-baik kah kau Leng Ching Peng sama sekali tidak membalikan tubuhnya, dia hanya mengangguk perlahan. Dengan termangu Tia Tiong Tong mengawasi gadis yang sudah dua kali menyelamatkan jiwanya itu, dia membayangkan pula betapa mendalamnya rasa cinta Nona itu kepadanya, tapi kemudian dia membayangkan pula ikatan permusuhan yang terjalin antara dia dengan keluar Galeng. Sampan bergerak diombang ambingkan ombak, pikirannya sama persis seperti gelombang ombak itu, bergelora, bergejolak dan tidak pernah tenang. Sampai lama kemudian dia baru bertanya lagi dengan sedih, Nona, mengapa kau lakukan perbuatan ini aku telah dilupakan orang, dilupakan masyarakat luas, kalau tidak ku lakukan pekerjaan ini, apa yang harus ku perbuat sahut Leng Ching Peng tanpa berpaling? Dia lebih suka hidup sebagai orang bawahan, lebih suka menyiksa diri untuk mengurangi kepedihan dan kesedihan yang menyayat hatinya, dia lebih rela hidup tersiksa daripada diperbudak laki-laki. Oleh sebab itu setelah melarikan diri dari kuil terpencil, meninggalkan Tia Tiong Tong, dia pun mulai mengembara kemana-mana hingga suatu ketika berjumpa dengan kawanan gadis lebah, dia pun bergabung dengan mereka. Meskipun kawanan lebah itu bersikap hangat dan mesra terhadap kaum lelaki, namun sikap mereka terhadap gadis yang hidup sebatang kera ini sangat dingin dan hambar, andai kata Leng Ching Peng tidak berjumpa lagi dengan Tia Tiong Tong, mungkin sisa hidupnya harus dilewatkan dalam penderitaan dan siksaan. Kini dia tidak ingin berpaling, tidak berani berpaling, karena wajahnya telah dibasahi butiran air mata. Tia Tiong Tong sendiri pun merasa amat pedih setelah membayangkan betapa sepi dan menderitanya kehidupan gadis itu, ujarnya lirih, Nona Leng, apa rencanamu selanjutnya jangan khawatir sahut Leng Ching Peng sedih, aku cukup mengetahui kesulitanmu, aku tidak akan merecokimu lagi, apalagi menjadi bebanmu Tia Tiong Tong merasakan hatinya bergejolak, tidak tahan dia ingin membelai rambutnya dengan tangan yang gemetar. Seandainya dia benar-benar menyentuh bahwa gadis itu, dapat dipastikan Nona itu akan membalikan tubuhnya dan menubruk ke dalam pelukannya. Tapi sebelum jari tangannya menyentuh, sambil menghela nafas dia menarik kembali tangannya. Sejauh Nona memandang, hanya ombak menggulung yang terpampang di depan Nona, sama sekali tidak nampak daratan di tanah seberang. Tiba-tiba Tia Tiong Tong merogoh ke dalam sakunya, lalu melepaskan sebuah anak kunci dari segerombol kunci lainnya, kemudian ujarnya perlahan, di rumah uangkuan-kuan di kota Kai Hong, aku menyimpan sebuah peti besi, peti itu sebenarnya hendak. Ku hadiahkan kepada cicimu, tapi sekarang akan ku serahkan anak kunci ini untukmu, ambillah peti besi itu dan selanjutnya kau tidak perlu berkelana lagi. Jadi kenapa tidakkah serahkan sendiri kepadanya? Tanya Leng Ching Peng dengan kepala tertunduk, aku pun sudah lama tidak pernah bersuah dengannya. Sekali lagi Tia Tiong Tong merasakan hatinya amat pedih, katanya tergagap, cicimu, cicimu dia, tiba-tiba Leng Ching Peng berpaling, dengan wajah berubah serunya, kenapa dengan dia Tia Tiong Tong menghela nafas panjang, belum sempat menjawab, tiba-tiba dari balik gulungan ombak terlihat ada sebuah sampan sedang bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi. Ternyata sampan itu adalah sebuah rakit yang terbuat dari kulit kambing, sebuah benda paling ringan yang dapat bergerak cepat di tengah arus sungai Huanghou yang deras. Dalam waktu singkat rakit itu sudah berhasil menyusul sampan kayu yang ditumpangi Leng Ching Peng. Berubah hebat paras muka Leng Ching Peng, tampak olehnya ada tiga-lima sosok bayangan manusia berdiri di atas rakit kulit kambing itu, semuanya adalah wanita. Di tengah gulungan ombak sungai yang berharus deras, dalam waktu singkat kedua sampan itu sudah makin mendekat. Kau cepat kabur dengan menumpang sampan ini, biar aku yang menghadang mereka bisik Leng Ching Peng cepat. Tia Tiong Tong segera berpikir, Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan kau menderita gara-gara aku meski tidak mengucapkan sepatah katapun, tiba-tiba dia melambung ke tengah udara. Ketika rakit kulit kambing itu semakin mendekat, dia dapat melihat kalau berapa orang gadis berbaju warna-warni itu tidak lain adalah kawanan lebah dari Heng Keng Liong Hong, hanya saja kawanan lebah itu tidak ada yang mengenalinya. Terdengar Yeau Sumoai mencaci maki dari atas rakitnya dengan nada gram, Ciu Koh, kami selalu bersikap baik kepadamu, melihat kau sebatang kero maka kami menampungmu, siapa tahu kau berani membawa kabur orang yang berhasil kami tangkap, HMMM, tampaknya kau sudah bosan hidup, Li Jici, si Nona berwajah suci bertubuh jalang berdiri dengan wajah sedingin salju, tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia melemparkan seutas tali panjang ke arah sampan, di ujung tali terikat sebuah jangkar kecil. Tri yang diiringi dentingan nyaring, jangkar itu langsung terpantek di atas sampan kayu, menggunakan peluang itu rakit kulit tadi segera melesat maju lebih dekat, Ye Usu Moai mengayunkan tangannya berulang kali, tiga titik cahaya tajam langsung menyambar ke tubuh Leng Ching Teng. Dengan dayungnya Leng Ching Peng berusaha menangkis datangnya kilatan cahaya itu, tapi sebelum dia bertindak, kilatan cahaya tadi sudah dihajar miring oleh pukulan yang dilancarkan Tia Tiong Tong dan tercebur ke dalam sungai. Yopat Moai segera melompat maju dari belakang tubuh Li Jici, telapak tangannya secepat kilat menangkis dayung kayu yang diayun oleh Leng Ching Peng. Peraat dayung itu patah jadi dua bagian. Ternyata tangan Yopat Moai telah mengenakan sebuah sarung tangan yang terbuat dari serat perat. Benturan keras yang membuat dayungnya patah ini membuat Leng Ching Peng kehilangan keseimbangan, apalagi berada di tengah gulungan ombak yang besar dan arus yang deras, tubuhnya tidak mampu lagi berdiri tegak, buru-buru dia melejit setinggi berapa meter ke udara. HMM, rupanya kau ingin mampus bentak Yopat Moai sambil tertawa dingin. Tiba-tiba dari balik ujung bajunya meluncur keluar seutas tali panjang, bagaikan seekor ular sanca langsung melilit sepasang kaki gadis itu. Leng Ching Peng bertubuh lemah dan bukan seorang gadis yang suka banyak bergerak, bukan saja dia tidak pernah melatih ketahanan tubuh, ilmu silat yang dipelajari pun tidak cukup tinggi. Hatinya jadi amat gugup setelah kehilangan tenaga sewaktu tubuhnya masih melambung di udara, melihat datangnya ancaman tersebut, cepat dia buang tubuhnya ke samping. Walaupun dia berhasil menghindari ancaman itu, namun si nona jadi semakin gugup ketika melihat tidak ada tempat berpijak lagi baginya. Waktu itu tiap tiong tong sedang bertarung puluhan jurus banyaknya melawan YAU Sumoai. Ombak menggulung makin keras, sampan dan rakit pun terombang ambing dimainkan arus air yang beras. Mereka berdua, seorang berdiri di ujung sampan, yang lain berdiri di atas rakit, sama-sama bergerak di antara gulungan ombak, serangan yang dilancarkan meski sama-sama hebatnya, namun karena permukaan selalu bergelombang membuat jurus serangan pun tidak pernah tepat pada sasaran. Apalagi bagi tiap tiong tong yang dibesarkan di wilayah gurun, boleh digelang dia tidak pandai ilmu berenang. Kini kepalanya mulai terasa pening, matanya berkunang-kunang dan perutnya mulai mual. Sekalipun kepandaian silatnya hebat pun, paling banter hanya tiga bagian yang bisa digunakan. Lijici dengan menggunakan jangkarnya berusaha menahan laju sampan itu, serunya, Sumoai, aku lihat kufu bocah ini cukup tangguh, apakah perlu aku membantumu tidak perlu sahut? Yau sumoai sambil tertawa, kemudian ujarnya lagi, Hei anak muda, kami tidak berniat jahat kepadamu, kenapa tidak balik saja bersama kami? Belum sempat tiap tiong tong menjawab, mendadak terdengar seseorang menjerit kaget, diikuti biur suara seseorang tercebur ke dalam air. Ternyata Leng Ching penggagal menemukan tempat berpijak hingga tidak ampun tubuhnya tercebur ke dalam sungai. Tia Tiong Tong sangat terperanjat, tanpa menggubris musuhnya lagi dia siap menerjang ke muka untuk memberi pertolongan. Siapa tahu baru saja tubuhnya bergerak, terlihat ada dua titik cahaya perak menyongsong kedatangannya, cahaya itu bergerak sangat cepat bahkan membawa desingan angin yang tajam bagaikan suara rentetan mercon. Tia Tiong Tong tidak berusaha menghindar, dia menyongsong datangnya serangan itu dengan keras melawan keras. Siapa tahu kedua titik cahaya perak itu ternyata benda hidup, tahu-tahu arah sasarannya berubah dan kali ini mengancam lambung anak muda itu. Tia Tiong Tong yang menghadapi serangan dari muka belakang, apalagi dia pun tidak berani melambung ke udara, terpaksa melepaskan satu pukulan lewat bawah ketiaknya, seluruh kekuatan dicurahkan ke dalam pukulan itu, dia sambut datangnya serangan Yau Sumoai dengan keras lawan keras. Meskipun serangan ini dilancarkan belakangan, ternyata tiba lebih duluan daripada serangan dari Yau Sumoai. Mimpi pun Yau Sumoai tidak menyangka kalau gerak pergelangan tangannya begitu lincah dan hidup, perubahan jurus pun dapat dilakukan sangat cepat. Tidak sempat membatalkan serangan sebelumnya, terpaksa dia terima ancaman itu dengan keras lawan keras. Duuk benturan keras membuat kuda-kudanya limbung, tubuhnya kontan terjengkang ke belakang. Masih untung Li Jici berada di belakangnya, cepat-cepat dia memeluk tubuhnya kencang-kencang. Sekalipun serangan tangan kirinya mendatangkan hasil, ternyata gerak tangan kanannya untuk menangkap cahaya perak di hadapannya sedikit agak lamban. Baru saja tangannya bergerak, triling tahu-tahu kedua cahaya perak itu sudah saling membentur lalu terbang berpisah ke arah yang berlawanan, kemudian setelah membentuk setengah lingkaran busur, cahaya itu menghimpit datang lagi dari kiri dan kanan. Demikian cepatnya perubahan yang terjadi pada cahaya perak itu membuat orang susah untuk mengetahui senjata apakah itu. Ternyata benda itu adalah tali panjang yang berada di tangan Yopat Muai, hanya saja di kedua ujung tali masing. Masing terikat sebatang senjata macam poan koan pit, mirip juga metu, tombak yang tajam. Dengan hadirnya kedua jenis senjata itu, bukan saja ketika berada dalam genggaman bisa digunakan senjata genggam, dapat pula dipakai sebagai senjata pelontar yang mematikan. Waktu itu Tia Tiong Tong sedang pening kepalanya oleh ayunan ombak, begitu melihat ada cahaya perak berkilat di hadapannya, dia jadi merasa amat silau, oleh sebab itu serangan yang dilancarkan pun ikut sedikit lambat. Ketika secara tiba-tiba muncul dua cahaya perak yang menggencet dari kiri kanan langsung mengancam jalan darah Tia yang hiatnya, cepat dia tekuk pinggangnya menengadah ke belakang, sementara sepasang lengannya direntang ke samping. Siapa tahu begitu jurus serangannya berubah, gerak ancaman dari kedua cahaya perak itu pun ikut berubah, mendadak dari dua cahaya berubah jadi satu cahaya, dengan jurus pek hang ke anjit, biang lalap putih menembusi matahari, cahaya itu langsung menggempur ke arah bawah. Walau menghadapi bahaya Tia Tiong Tong tidak menjadi kalut, cepat dia menarik kembali tangannya, lalu dengan gerakan Tong Chu Pei Kuan Im, bocah cilik menyembah Kuan Im, dia tangkap cahaya perak itu dengan kedua belah tangannya. Tapi dia lupa kalau tubuhnya masih berdiri di atas sampan, jelas keadaannya jauh berbeda bila dibandingkan bertarung di tanah daratan, ketika segulung ombak menggoncangkan sampannya, posisi tubuhnya pun ikut terlempar ke atas, kini seluruh dadanya malah membusung ke muka menyongsong datangnya ancaman maut itu. Tampaknya sulit bagi pemuda itu untuk menghindarkan diri. Setelah berulang kali berganti jurus dengan gerakan yang begitu cepat, kini jarak tubuhnya dengan posisi lengcingpeng tinggal sejangka lagi. Sebaliknya Yau Sumuai sedang memeluk tubuh Lijici yang hampir roboh, sedang lengan kiri Lijici pun sedang menahan tubuh saudaranya, otomatis kekuatan yang tersalur di lengan kanannya sedikit lebih lemah. Akibatnya tarikan tali pun jadi kendor, rakit itu segera dihantam ombak hingga berpisah lagi sejauh berapa meter. Ketika cahaya perak menggempur di tubuh Tia Tiong Tong tadi, kebetulan ada ombak menggulung tiba, hal ini membuat tubuh Tia Tiong Tong maju menyongsong cahaya perak itu, tapi rakit pun ikut tergulung hingga terpisah berapa meter. Akibatnya sewaktu cahaya perak itu menyentuh tubuh Tia Tiong Tong, tubuh Yopat Muai ikut terlempar mundur ke belakang. Dari rangkaian peristiwa yang terjadi dalam waktu singkat, serangan Liang Gin Xiang Hui Cha, cahaya perak terbang menyilang, yang dilancarkan gadis itu meski sempat menyentuh pakaian Tia Tiong Tong, namun tenaga serangannya pun ikut lenyap tidak berbekas. Berhasil lolos dari bahaya maut membuat Tia Tiong Tong kontan saja bermandikan keringat dingin. Arus air mengalir sangat geras, waktu itu tubuh Leng Ching Peng masih terapung di atas permukaan air, rupanya nona itu pun tidak mengerti ilmu dalam air, akibatnya tubuhnya makin terpisah jauh dari sampan. Dia mencoba meraih bulitan sampan dengan serasang tangannya, sayang kekuatan yang dimilikinya tidak mampu untuk berbuat begitu. Di tengah hembusan angin dan gulungan ombak, gadis itu mulai berteriak minta tolong, jeritannya bercampur aduk di antara suara air dan angin, membuat suaranya kedengaran amat mengenaskan. Begitu berhasil lolos dari serangan musuh, Tia Tiong Tong tidak ambil peduli urusan apapun, dia segera membalikan tubuh siap terjun ke sungai untuk menolong gadis itu. Tapi Li Jici segera menarik kembali talinya kuat-kuat, rakit kulit pun bergeser lagi lebih mendekat, Yopat Moai serta Yosumuau sekali lagi mengetungnya rapat-rapat membuat anak muda itu sama sekali tidak mampu bergerak. Tia Tiong Tong tahu kepandayan silat yang dimiliki kawanan gadis lebah itu masih jauh di bawah kemampuannya, menurut analisa paling bantar dalam 35 jurus kemudian dia sudah mampu menghajar mereka hingga tercebur ke air. Apa mau dikata begitu serangan dilancarkan, ternyata semua perhitungannya meleset jauh, bukan saja serangannya tidak sehebat di saat biasa, bahkan ketepatan sasaran maupun besarnya kekuatan yang diagunakan jauh dari bayangannya semula. Tentu saja dia lupa bahwa dirinya saat itu sedang mabuk ke laut, jangan lagi menyerang dengan sepenuh tenaga, mengangkat barang seberat 10 kati pun belum tentu dia mampu melakukan. Begitu tahu apa yang diharapkan sulit tercapai, Tia Tiong Tong merasa gelisah bercampur gusar. Sambil tertawa dingin Ye Ausu Muayi segera mengejek, asal kau bersumpah mau menuruti perkataan kami dan segera balik bersama kami, kami pun akan segera menolongnya. Tia Tiong Tong tidak menjawab, sambil menggertak gigi sekuat tenaga dia melancarkan tiga jurus serangan. Di tengah hembusan angin dan gulungan ombak, suara teriakan minta tolong itu makin lama makin bertambah lemah. Kembali Yopat Muayi berkata dengan ada dingin, bukan kami bersaudara tidak mau turun tangan menolong, justru kau lah yang enggan memberi pertolongan sepasang tangannya melancarkan serangan lebih ganas, secara beruntun dia pun melepaskan lima jurus serangan. Betul seru Ye Ausu Muayi pula sambil tertawa ringan, asal kau bersedia, cukup Yopat Muayi menggerakkan tangannya maka dia akan segera tertolong, padahal kami pun tidak bersikap, baiklah mendadak Tia Tiong Tong membentak keras. Jadi kau bersedia tandas Ye Ausu Muayi sambil langkat bahunya. Ye A A, aku bersedia sambil berkata dia segera menurunkan sepasang tangannya. Dengan gerakan cepat Yopat Muayi menggunakan senjata peraknya untuk menotok jalan darah Jiswan, Ciyang Tai dan Ki Bun Hiap di depan dadanya. Demi selamatkan jiwa Leng Ching Peng, sekalipun kawanan gadis lebah itu akan segera mencabut nyawanya pun dia tidak akan melawan. Sebagaimana diketahui, pemuda ini adalah seorang lelaki yang pandai mengendalikan diri, berotak dingin dan cerdas, semua keputusan yang dia ambil tentu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, dia tidak ingin mengambil keputusan karena dorongan emosi sehingga harus menyesal. Di kemudian hari, terdengar Ye A Usu Muayi berseru sambil tertawa dingin, Ciyukoh pagar makan tanaman, kenapa kita mesti selamatkan nyawanya? Lebih baik biarkan saja dia mati tenggelam tapi kita sudah menyanggupi permintaannya Tukas Yopat Muayi. HMMM, kalau kita tidak menolong, dia bisa apa jengek Ye A Usu Muayi sambil berpaling. Tampak olehnya Tia Tiong Tong sedang berdiri sambil tejamkan mata, wajahnya nampak sangat dingin. Wajahnya yang teguh seakan patung dewa yang mendatangkan daya pikat amat besar. Ye A Usu Muayi tidak menyangka dalam situasi seperti inipun anak muda itu tidak menunjukkan perasaan gusar. Dari mana dia tahu kalau Tia Tiong Tong tidak pernah mengumbar amarahnya demi sesuatu masalah yang tidak mungkin bisa dia hadapi. Setelah memutar biji matanya berulang kali, ujarnya sambil tertawa, Ye A Usu Dah, mari kita tolong nih ya, tadi aku hanya bergurau, masa janji yang sudah dipenuhi mesti diingkari kembali baru selesai. Ia berkata, tali panjang lopat Muayi sudah dilemparkan ke depan. Saat itu seluruh tubuh lengcing pengyaris hampir tenggelam, kini yang terlihat di atas permukaan air tinggal sedikit wajahnya serta ke sepuluh jari tangannya yang mencakar kian kemari, keadaannya amat mengenaskan. Ketika Yopat Muayi melemparkan talinya, dengan tepat tali itu melilit pergelangan tangannya, gadis itu segera membalikan tangan sambil mencengkeramnya mati-matian, tampaknya dia tidak ingin melepaskan cengkeramannya lagi. Maka Yopat Muayi pun segera menarik talinya dan menarik tubuh lengcing pengkeluar dari dalam air sungai. Saat itu dia sudah berada dalam keadaan tidak sadar, giginya terkatup kencang, wajahnya kuning bagai kertas. Yopat Muayi segera membaringkan tubuhnya di atas rakit, sementara Ye Ausu Muayi pun telah memindahkan tubuh tiap tiong-tiong. Dengan sekali tendangan Li Jicil menarik kembali jangkarnya, mereka bertiga pun mulai mendayung rakit itu menembusi ombak sungai. Tampaknya ketiga orang gadis ini sudah terbiasa dengan arus geras, meskipun harus melawan arus dan ombak, ternyata mereka dapat mengendalikan rakit itu dengan santai. Sembari mendayung, Ye Ausu Muayi tiada hentinya mengawasi wajah tiap tiong-tiong, akhirnya sambil tertawa ringan dia menegur, hei, siapa namamu tiap tiong-tiong tidak menjawab, dia hanya pejamkan matanya. Hei, kenapa kau tidak bicara kembali Ye Ausu Muayi menegur, aku toh tidak menotok jalan darah bisumu, kenapa kau malah jadi bisu melihat anak muda itu tetap tidak menggubris, dengan kening berkerut Ye Ausu Muayi segera berteriak. Kau tidak peduli pertanyaanku? Baik, kalau kau tetap membisu, jangan salahkan kalau sekali tendangku buang perempuan itu ke dalam sungai tiba-tiba tiap tiong-tiong membuka matanya lebar-lebar, cahaya kegusaran memancar keluar dengan buasnya. Kontan Ye Ausu Muayi tertawa dingin, ajaknya, mau apa kau? Bisa apa kau akhirnya tiap tiong-tiong menghela nafas panjang, dengan perasaan apa boleh buat katanya, cahaya tia tiong-tiong, apalagi yang nona inginkan sambil picinkan matanya yang bulat Ye Ausu Muayi melirik pemuda itu sekejap, kemudian katanya, aku apa yang aku inginkan? Aku, aku menginginkan kau, sambil tertawa cekikikan dia segera menghentikan ucapannya. Li Jici ikut tertawa cekikikan, serunya, Losu, aku rasa kau tidak usah banyak mulut, yang penting harus mendayung terus, Toa Chi sedang menunggu kita benar saja, Ye Ausu Muayi segera mendayung dengan lebih cepat lagi, namun sepasang matanya masih mengawasi tiap. Tiong-tiong tanpa berkedip, tiba-tiba dia menendang pemuda itu perlahan. Melihat itu Li Jici segera menegur sambil tertawa, Hei budak setan, kelihatannya penyakit lamamu kambuh lagi, sampai kapan sifatmu itu baru akan berubah? Ye Ausu Muayi hanya menggigit bibirnya sambil tertawa cekikikan. Selama ini hanya Yopat Muayi yang tidak banyak bicara, pandangan matanya memandang terus ke depan, meski usianya paling muda namun kawanan gadis lebah lainnya seperti agak jari kepadanya. Saat itulah tiba-tiba dia berpaling sambil berkata, Sudah sampai,